Al-Fatihah Alhamdulillah sehat ya Pada pagi hari ini, pagi yang begitu berkah Edisi 9 Maret 2020 Kita bisa hadir kembali di tempat yang Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Baik, Bapak dan Ibu Kemudian teman-teman PJLP yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan hari ini, saya ingin bercerita Sebenarnya cerita ini sudah saya sering sampaikan Biasanya saya sampaikan di anak-anak Ini anak-anak TK, anak-anak Balita Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kisah dongeng Waduh, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua Ya, Bapak dan Ibu sekalian Akhir-akhir ini benar-benar merebak Mengenai wabah apa? Corona Pertama kali muncul Corona di Indonesia Apa yang menjadi fokus utama kita? Penyebabnya apa? Ada yang mengatakan bahwa di Wuhan sana, di Cina sana Makan apa? Sob Kalelawar Betul nggak? Kalelawar Sebenarnya Kalelawar itu Boleh nggak sih dibunuh oleh kita semua? Tidak boleh Kalelawar termasuk binatang yang dilarang untuk kita bunuh Saya ingin bercerita Satu kisah mengenai Kalelawar Suatu ketika ini pas banget Ini adalah bulan Rajab Tahu teman-teman bulan Rajab adalah bulan apa? Bulan Rajab adalah bulannya Allah Bulan Syakban adalah bulannya Rasulullah Dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW Artinya kalau kita berdoa bulan ini banyak bersedekah Allah akan melipat gandakan pahala kita Termasuk kalau kita melakukan maksiat dan dosa Allah akan melipat gandakan juga dosanya Nah untuk itu Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Suatu ketika Ini bukan kisah nyata teman-teman Ini bukan kisah nyata Tapi ini Kisahnya bisa kita ambil hikmahnya Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Suatu ketika Datanglah bulan Rajab Nah pada saat bulan Rajab datang Tiba-tiba Seluruh makhluk Allah SWT ini Berdoa semua Berdoa semua Agar Doanya ini diijabah oleh Allah SWT Karena tadi Bulan Rajab adalah bulannya Allah Siapa yang berdoa Yang pertama adalah Matahari 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 berdoa Ya Allah Teman-teman Matahari berdoa Ya Allah Izinkan aku Untuk besok Tidak terbit satu hari saja Untuk hari kedepannya Saya akan terbit Malah bisa menyinari Seluruh umat manusia Matahari doanya Tidak mau terbit Untuk esok hari Hanya satu hari saja Kemudian Matahari berdoa Seperti itu Angin mendengar Doanya matahari Ya Allah Kalau matahari Tidak terbit Izinkan Ya Allah Saya ingin memohon Kepadamu Ya Allah Agar tidak Berhembus Ya Allah Angin Tidak mau Berhembus Artinya Kalau gak ada Hembusan angin Berarti Kita tidak bisa Bernafas Tiba-tiba Air juga Berdoa Waduh Matahari Tidak mau terbit Angin Tidak mau berhembus Kemudian Kata air Ya Allah Izinkan Satu hari saja Besok Ya Allah Saya tidak mau Mengalir Saya capek Ya Allah Katanya Air Luar biasa ini Matahari berdoa Tidak mau terbit Angin Tidak mau berhembus Dan air Tidak mau Mengalir Pohon-pohon Juga berdoa Ya Allah Saya juga tidak mau Menumbuhkan Pepohonan Daun-daun Ya Karena saya capek Nah Ini gimana nih Kehidupan manusia Walaupun hanya Satu hari Tidak ada matahari Tidak ada angin Tidak ada air Dan tidak ada Pohon Kira-kira Kita bisa hidup atau enggak Oh Bisa dari mana Nafas Gak bisa kan Kemudian kita Tidak ada matahari Gelap semua Kemudian Tidak ada angin Kemudian kita mau mandi Tidak ada air Ya Nah Tiba-tiba Kalilawar ini Di balik pohon Mendengar Doanya Makhluk-makhluk Oleng tadi Kemudian Dia berdoa juga Sama Ya Allah Ya Allah Jangan kabulkanlah Doa-doa mereka Yang dimaksud itu Matahari Angin dan air Serta pohon Karena Kalau Allah Mengabulkan Doa Mereka Gak tahu Kehidupan manusia Di besok harinya Seperti apa Pasti akan mati Semua Semua Makhluk-makhluk Kehidup Akan mati semua Akhirnya Keesokan harinya Ternyata Matahari Masih terbit Angin berhembus Air masih mengalir Pohon masih Berguguran Daun-daunnya Tiba-tiba Matahari Nuduh Masih angin Hei angin Kamu yang doa Sama Allah ya Supaya doa saya Tidak dikabulkan Saya juga berdoa Oh jangan-jangan air Akhirnya dia saling menyalahkan Air kamu yang Berdoa sama Allah Supaya tidak terbit saya ya Atau tidak berhembus ya Semuanya berdoa Dan saling menyalahkan Berantem 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 Akhirnya Ketauanlah Siapakah yang berdoa itu Yang berdoa adalah Kale Lawar Kale Lawar Apa Kale Lawar Kale Lawar ya Iya Akhirnya Saling tuduh Menuduh Berantem Sana sini Tidak ada yang Ngaku Berdoa Akhirnya Si Kale Lawar ini Yang ketahuan Ya Lampas tahun Akhirnya Kale Lawar ini ketahuan Ternyata dia berdoa sama Allah Supaya doa-doa mereka ini Tidak dikabulkan Akhirnya Matahari bersumpah Awas aja ya Kale Lawar ya Kalau saya ketemu kamu Di siang hari Gitu ya Saya akan Hancurkan kamu Sehangus-hangusnya Dengan api yang Begitu luar biasa Matahari yang seperti itu Kemudian angin juga Lihat aja Kamu Kale Lawar ya Kalau Saya melihat kamu Saya akan Hembuskan kamu Sekencang-kencangnya Sampai Tidak ada Kale Lawar Di dunia ini Wah Air juga Awas aja Kale Lawar ya Biasanya kamu minum Setiap pagi Siang Sore malam Sama saya Kalau saya Melihat kamu Minum di tempat saya Atau Air Saya akan Tenggelamkan kamu Sampai Di dasar Pohon juga Awas aja Kale Lawar ya Kalau kamu Duduk-duduk Atau Berdiri di atas Pohon saya Saya akan Hancurkan kamu Sehancur-hancurnya Pada saat itu Kale Lawar Merasa sedih Karena Banyak sekali Ancaman-ancaman Dari Makhluk Allah Yang lain Padahal Kale Lawar ini Ingin Menyelamatkan kita Sebagai umat manusia Agar matahari itu Tetap terbit Angin tetap berhembus Air tetap mengalir Pohon tetap rindang Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung memberikan Kale Lawar ini Tenang Kale Lawar Gitu ya Aku akan Ciptakan malam Ya Bukan aku ciptakan malam Jadi ada malam Jadi kamu Keluarlah malam Jadi kan Kalau ada matahari Kan Terbitnya Dari pagi Sampai Sore Berarti Kale Lawar Biasanya hidupnya Pas kapan Semalam hari Pernah gak ngeliat Kale Lawar di siang hari Jarang ya Ada ya Kecuali Di tempatnya Biasanya tempat-tempat yang gelap Jarang Kale Lawar Siang-siang itu Keliling-keliling Ini ya Kemudian Kale Lawar Tetap menangis Tetap menangis Itu kan matahari doang Bagaimana dengan Ancaman angin Tenang Saya akan berikan kamu Sayap yang begitu Luar biasa Sehingga ketika angin Berhempus kencang Gunakanlah sayapmu yang kencang ini Untuk bisa menghindari Ancaman dari angin Bagaimana dengan air Padahal saya pagi Siang malam itu Harus Minum air Kemudian kata Allah Aku akan ciptakan kamu Buah payudara Sehingga ketika kamu minum Minumlah Di payudara kamu sendiri Jadi gak perlu lagi minum di air Lah Lalu kenapa pohon Ya Saya akan berikan kamu Kekuatan kaki Sehingga Kale Lawar itu Biasanya berdirinya Gini Apa Kebalik Nah Kebalik Sehingga pohon juga tidak Nah Tidak Menghempaskan kamu gitu ya Sehingga ular-ular itu Tidak bisa menyerang Kale Lawar Nah Pada saat itu Umat manusia Begitu senang dan bergembira Ini bukan cerita Nyata Tapi yang bisa kita petik Dari sini Bapak ibu sekalian Bahwa sekarang adalah Zaman yang Begitu luar biasa Globalisasi Apa Global warming Dimana-mana Sehingga Mungkin matahari marah Angin marah Air marah Tidak mau terbi Tidak mau berhembus Tidak mau mengalir Karena ulah manusia Yang selalu membuang Sampah sembarangan mungkin Atau mencerca angin Atau membuang air sembarangan Nah Mudah-mudahan Kisah ini Bisa memberikan kita manfaat Agar senantiasa Kita sayang dengan Makhluk-makhluk Allah yang lainnya Kita harus bersyukur Jangan sampai Kita menghina Makhluk-makhluk Allah yang lain Seperti Matahari Kita tidak boleh Ini Islam Melarang sekali umatnya Hambanya untuk Mencerca matahari Mencerca angin Walaupun Aduh Panas banget ini Kesel banget nih Matahari nih Kenapa bisa Panas ini Itu tidak boleh Jadi ucapkanlah Alhamdulillah Setiap apa yang Allah Berikan kepada kita Cuaca yang begitu indah Demikian Mudah-mudahan Kisah ini Bermanfaat untuk kita semua Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh